Halo Sobat YouTube, kembali lagi di Domemaker Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengganti air coolant pada Kawasaki Z250 atau pada Kawasaki Ninja Z series lah Oke, jadi kita akan ganti air coolant ya Bagaimana bang cara gantinya bang? Oke, sebelumnya kita akan buka ya teman-teman Kalau untuk pada Kawasaki Z250, kita akan buka pada kunci L4 ini, kita akan buka Terus kita akan buka cover side ya, kunci L nya kita buka semua Terus di dalam ini ada kunci baut 8, kita pakai T8 Kita akan buka dulu, oke Nah, gimana caranya? Kita akan skip aja Gampang kok Ini buka cover side sama T8 yang disini Markarin aja, oke Oke, jadi kita akan buka pada kunci L4 ya Kunci L4, nanti kita akan lepasin aja cover side Yang disini juga kita lepasin Ini kan ada knock nya Terus teman-teman juga buka ya, disini ada baut 8, tinggal pakai T aja atau kunci sok 8 Terus, kenorin seperti ini Tujuhnya kenapa? Kita akan tarik seperti ini teman-teman Buat, buka, tutup radiator ya Jadi kita akan buka, tutup radiatornya seperti ini Oke, kalau sudah kita akan kuras air radiator Nah, kebetulan saya ada pasang plat ya Plat disini Jadi, ya bisa sih, masih bisa Kita akan pakai kunci T8 T8 ya Sebentar, saya coba untuk Pasang stand dulu Stand nya Nah, kita akan buka baut ya Baut 8 nya yang ini Tuh, kelihatan ya Kita akan buka Baut 8 nya Oke Nah, ini sudah muter nih Sudah waktu muter Kita akan tarik Seperti ini Puter aja Puter sampai habis Kita lepasin Kenapa saya check out Malaysia ini? Karena kebetulan Teman-teman Malaysia juga Banyak yang request Gimana Terkait Cara ganti Air radiator ya Jadi maaf ya Teman-teman Malaysia Kalau misalnya saya bahasanya Tidak terlalu lancar Oke Teman-teman bisa lihat ya Disini Saya zoom Tuh Ini sudah terbuka Bautnya Bautnya seperti ini Ini ya Kalau sudah teman-teman buka Teman-teman bisa Putar ya Putar Ini Tutup radiatornya Kita akan putar Kalau diputar Dia akan keluar Airnya dari situ Nah, itu cara mengurasnya Kita akan buka dulu Kita akan putar Kita akan buka tutupnya Jadi nanti teman-teman bisa lihat Disitu ada keluar Airnya nanti Itu air coolantnya Jadi Bisa teman-teman lihat Air radiatornya Banyak ya Anjir Ini tutupnya Kita buka Dan dia akan keluar Sampai Benar-benar Air dalam Radiatornya Habis Dan Dari blok juga Habis Kita dia minus Aja Cuma-teman bisa lihat Yang di bawah Air radiatornya Warna hijau Ya Kemungkinan Dia pakai Kawasaki ya Kawasaki atau Air radiator Umum ya Oke Ini sudah mulai habis Kita lihat Bisa habis Jadi tak apa-apa Kita akan Tunggu dia sampai Kering benar-benar ya Oke Kita akan keringkan Benar-benar Jadi maaf ke saya ya Kalau misalnya Bahasa Malaysia saya Gak rata Gak bagus Gitu ya Ya Biar cakep-cakep Uang Indonesia Sama Malay lah Biar orang Malay Juga ngerti gitu ya Oke Kalau sudah Sudah kering Teman-teman bisa lihat ya Bisa lihat Ini sudah mulai Habis Jadi kita akan tutup lagi Baut Pengikatnya Tapi kita harus Tunggu benar-benar Air radiatornya Sudah benar-benar Tidak ngalir lagi ya Teman-teman bisa lihat tuh Air radiatornya Yang gak terlalu banyak ya Berarti Untuk motor ini Sudah Sempat habis ya Alias berkurang Berkurang air coolantnya Sehingga kita Butuh kuras Dan kita akan ganti Oke Tampaknya sudah mulai Surut Kita Tutup pakai Baut 8 ini Ini panjang Nah dalam pengencengannya Teman-teman jangan sampai Pakai tenaga Terlalu kuat ya Nanti Putus Bautnya Oke Ini baut sudah Dikenceng ke Ini air coolantnya Yang lama Kita akan buang Terus kita akan isi Nah kita isi pakai apel Teman-teman simak Oke Nah setelah kita Kuras air radiator Teman-teman bisa lihat Cover side nya Saya buka lagi Gampang Cara bukanya teman-teman Tinggal Teken saja Clip-clip nya Terus dilepaskan aja Kok cuma 3 Nah kita akan isi pakai Engine ice Teman-teman bisa lihat Engine ice Nah kita akan isi Ya kalau untuk cari isinya Gampang ya Kita akan Lihat ya Nah ini kita bisa lihat Dia mau terbuka ya Oke Tutupnya sudah terbuka Dia masih segel Kita akan buka Buka tutupnya dulu Memang kalau Coolant mahal ini Seperti gini ya Susah banget Oke Kita akan isi Ini sudah terbuka Isi jangan sampai Ada yang Tumpah Dan mereka bunyi Gelubuk-gelubuknya ya Jadi kalau gelubuk-gelubuknya Bunyi terus Berarti anginnya sudah mulai Keluar ya Oke Dia mau turun lagi Isi terus Sampai Bener-bener penuh Nah kalau misalnya Ada siswa seperti ini Ini belum teman-teman Dia masih Akan kita kuras Di teki cadangannya Jadi Dia akan habis Siit Ini sudah dua kali kita isi Dan kita panasin Jadi teman-teman ingetin Kalau cara mengisi Untuk air coolant Air coolantnya nanti akan seperti ini teman-teman Hidupin mesinnya Dan hidupin start Panasin terus Kurang lebih sekitar 3 menit Biar air coolantnya turun Nah kalau sudah turun Isi terus Isi terus Isi terus Dia akan tiga kali tahap Ini sudah dua kali Dia berasap seperti ini Tidak papel Biasa kan ke bekas Bulun yang dari Ternalpot Dia akan Terbakar ya Ya menguap Tidak papel Oke Kalau misalnya Untuk Tengke cadangan Teman-teman bisa lihat nih Airnya sudah turun ya Nah cara bukunya Teman-teman tinggal lepasin saja Selang yang di Tabung cadangan Seperti ini Ini selangnya Ya ini selangnya Nah ini dicabut Nanti dia Akan nyalir Membuang seluruh air coolant Dari tabung ke Bawah Dan ini airnya Oke Nah cara mengisinya Untuk engine ice nya Teman-teman tinggal Tuang dari tutup yang disini Tutup ini ya Yang putih ini Isinya dari situ Oke Nah kita akan Tunggu sampai airnya Benar-benar turun Oke Teman-teman bisa lihat nih Tampak Kulantan sudah kosong ya Tuh kosong banget Dan kita pasang lagi Kalau sudah kosong Tinggal pasang lagi Selang ini Dan kita akan isi Dari atas Oke Oke Jadi teman-teman bisa lihat ya Kita isi dari sini Isinya dari sini aja Pelan-pelan saja Nah isi Sampai batas Up ya Jangan melewati batas garis up Karena nanti Kalau ketika dia Bersirkulasi Dia akan meluber ya Meluber Dan Membuat Mesin juga gak normal ya Kurang sehat Mesinnya Oke Jadi kita akan isi Sampai penuh Ini untuk yang pengisiannya Saya skip aja Karena Menghalangi Pandangan luka saya Oke Skip aja Oke Jadi teman-teman bisa Tampak tak Warnanya sudah Jadi biru ya Jadi biru Dan ini Sudah full Kalau sudah full Kita tinggal tutup aja Ini Ini masih sedikit kurang Nanti kita isi lagi Kalau sudah ditutup semua Teman-teman tinggal Rapikan Pasang bodi-bodinya Dan Tinggal siap digeber Di video terakhir Kita akan geber-geber sedikit ya Oke Oke Jadi sudah saya Pasang semua Jangan lupa Baut-bautnya ya Satu Terus yang saya bilang tadi Yang disini ada klip Satu Dua Tiga Baut L Sudah Aman Gampang kok Masangnya Oke Setelah kita pasang Agent Ice Kita akan hidupin saja Sebagai penutup Kita akan hidupin Dan bagi teman-teman yang Ingin request Video lainnya Silahkan komentar di bawah Oke Bye-bye Tidak Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Setelah Sampai jumpa di bawah Tidak Sampai jumpa di bawah sub indo by broth3rmax